. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan dalam kitab para raton, Raja Kediri, Prabu Dandang Gendis, dipercaya merupakan sosok Kertajaya, Raja Terakhir Kerajaan Kediri. Prabu Dandang Gendis pamer kesaktian. Dia duduk di ujung sebatang tombak tajam dan berdiri tegak. Kesaktian yang luar biasa, membuat Prabu Dandang Gendis kian jumawa, dan meminta para pendeta Hindu serta Buddha menyembahnya sebagai Tuhan. Pada masa kekuasaannya, Raja Kertajaya disebut kerap kali membuka konflik dengan kaum Brahmana. Keinginan Kertajaya dipuja layaknya Tuhan, memicu konflik dengan kaum Brahmana, sebab dalam tradisi Hindu, Brahmana merupakan kasta tertinggi. Sementara para kesatria seperti pejabat istana, termasuk Raja, merupakan kasta yang ada di bawah Brahmana. Beberapa orang yang tak mengakui ketuhanan Kertajaya, harus mengalami siksaan keji hingga mati. Sementara bagi mereka yang mengakui ketuhanan Kertajaya, akan dibebaskan dari segala hukuman dan diberikan kedudukan terhormat. Tapi karena etika dan keserakahannya, membuat Kertajaya terus mendapat penolakan dari para Brahmana. Puncaknya, para Brahmana memilih meninggalkan ibu kota kerajaan Kediri, lalu menyingkir sambil mewartakan kesesatan Kertajaya, kepada seluruh rakyat kerajaan. Selain menistakan kaum Brahmana, keinginan Kertajaya untuk dipuja layaknya Tuhan, dipandang sebagai penghinaan nilai-nilai agama oleh para pendeta Hindu maupun Buddha. Disebutkan tidak ada dasarnya seorang agamawan atau pendeta harus tunduk apalagi menyembah-nyembah seorang raja, yang merupakan Kesatria. Pada masa kepimpinan Raja Kertajaya, Brahmana dan Kesatria kerap kali mengalami ketegangan, dan akhirnya memicu pemberontakan besar yang dipimpin oleh Ken Arok. Sebagian kaum Brahmana ini mencari perlindungan kepada Ken Arok, sosok pemimpin baru yang mampu menumbangkan Tunggul Ametung menggunakan keris sakti buatan Empu Gandring. Ken Arok pada akhirnya mengangkat dirinya sendiri sebagai Raja Tumapel atau Singasari, dan melepaskan diri dari kediri. Prabu Dandang Gendis tak sedikitpun memiliki rasa takut terhadap siapapun, karena merasa dirinya Tuhan, dan mengaku hanya bisa dikalahkan oleh Siwa. Mendengar pernyataan Prabu Dandang Gendis, Ken Arok akhirnya memakai gelar Batara Guru yang merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Dengan penuh keyakinan, Batara Guru memimpin pasukannya menyerang Kadiri. Perang antara Tumapel dan Kadiri tak terelakkan lagi. Pasukan Kediri dipimpin oleh Mahisa Walungan yang merupakan adik Dandang Gendis, dan gubar Baleman. Kedua panglima pasukan Kediri itu, akhirnya mati di tangan Ken Arok. Prabu Dandang Gendis sendiri, disebut dalam kitab Pararaton melarikan diri dan bersembunyi naik kekahyangan. Sementara di kitab Nagara Kertagama, menyebut usai mengalami kekalahan dari pasukan Tumapel, Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewa Laya atau tempat Dewa. Baik kitab Pararaton, maupun kitab Nagara Kertagama, sama-sama menyebutkan Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis melarikan diri ke alam Dewata, usai pasukannya kalah perang. Persembunyian di alam Dewata ini, bisa diartikan sebagai Candi Pemujaan, atau bahkan Kertagaya memang sudah tewas. Kala itu Ken Arok menjadi senjata utama para Brahmana untuk menghancurkan kesatria yang diwakili oleh Kertagaya, dan Tunggul Ametung. Para Brahmana menganugerahi Ken Arok dengan gelar Batara Guru, dan disebut sebagai titisan seorang Dewa. Pemberian gelar Batara Guru adalah upaya pemberian kepercayaan kepada Ken Arok, untuk menghancurkan Raja Kertagaya. Kehancuran Kertagaya dalam pemberontakan yang dilakukan Ken Arok pada tahun 1222 Masehi, sekaligus menjadi penanda perpindahan kekuasaan Kerajaan Kediri, ke Kerajaan Singasari yang didirikan dan dipimpin Ken Arok. Kediri menjadi daerah bawahan Tumapel. Dalam kitab Nagara Kertagama disebutkan, Jaya Sabah yang merupakan putra Kertagaya diangkat Ken Arok sebagai Adipati Kediri. Pada tahun 1258 Masehi, posisi Jaya Sabah sebagai Bupati Kediri digantikan putranya, Sastrajaya. Setelah itu, Sastrajaya digantikan putranya, Jaya Katuang pada tahun 1271 Masehi. Namun, naskah berbeda termuat dalam prasasti mula malurung yang berangkat tahun 1255 Masehi. Dalam prasasti mula malurung disebutkan Raja Kediri setelah Kertagaya adalah Batara Parameswara Putra Batara Siwa alias Ken Arok. Sedangkan Jaya Katuang menurut prasasti penanggungan adalah Adipati Gelang-Gelang. Jaya Katuang kemudian berhasil menjadi Raja Kediri setelah menghancurkan Singasari pada tahun 1292 Masehi. Melalui strategi perang yang jitu dengan melakukan penyerangan dari dua arah, dan berhasil membunuh Raja Singasari, Kertanegara di dalam istananya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!